Hai semuanya, welcome back to Indo Bully Update dan ketemu lagi dengan saya Juni dan saya tinggal di Republik Ceko dan tepatnya tinggal di Prosteop dan hari ini aku mau harpes lagi dan kali ini namanya gooseberry dan kemarin di video aku, aku ada panen jostaberry dimana jostaberry tersebut adalah perkawinan antara gooseberry dan blackcurrant dan kali ini kita mau lihat gimana bentuknya gooseberry dan kalau mau tahu video saya sebelumnya mengenai jostaberry videonya ada di atas dan gooseberry ini adanya di depan rumah kami dan bagaimana keseruan saya panen gooseberry yuk tetap stay tune jadi ini guys gooseberry itu adanya depan rumah kami dan pohonnya itu disana kecil sih dan kami hanya punya ini kecil pohonnya dan buahnya itu udah merah-merah dan aku mau panen ini meskipun kecil dan aku mau tunjukin kepada teman-teman mungkin di Indonesia gak tahu bentuknya gooseberry jadi aku mau kasih tunjuk dan aku panen sedikit karena aku panen hanya untuk makan sendiri dan biar press kalau mau makan diambil gitu jadi aku gak akan menghabisi ini ini pohonnya segini aja kira-kira tingginya ini berapa ya setengah meter aja ini pohonnya dan karena pohonnya ini kecil dia harus diikat di di batang lain kayak di bambu atau apa ini ini karena pohonnya kecil ini ini pohonnya kecil dan buahnya itu lumayan untuk pohon yang sekecil ini jadi dia harus ditopang dengan kayu gitu harus diikat nah ini dia buahnya nih kelihatan gak nah ini dia dan pohonnya itu berduri guys nih dan daunnya itu kecil-kecil kalau kemarin yosta beri itu pohonnya gak berduri dan daunnya pun lebih besar nah ini aku mau panen beberapa aja tunggu aku ambil takut sama durinya nah bentuk buahnya kayak gini dia warnanya merah keungu-unguan dan buahnya itu lebih gede dari yosta beri ini aku masukin keranjang dulu aku panennya sedikit tapi keranjangnya gede banget ini kelihatan gak sih guys soalnya posisinya ini sulit nah ini dia semoga terlihat pohonnya kecil gini buahnya banyak banget ya ini aku mau ambil sebagian yang matang hati-hati karena durinya banyak kecil-kecil aw nah duri guys durinya ini loh tajam-tajam aw ini aku mau langsung cobain dan disini musim hujan jadi ini buah udah dicuci sama air hujan kita langsung cobain rasanya manis aku lebih suka sih dia manis dulu habis itu asam sama seperti yosta beri juga mirip-mirip mirip-mirip rasanya mirip dengan blackcurrant juga rasanya karena ini jenis beri-berian jadi rasanya mirip enak banget guys makan langsung di pohonnya yuk yuk kita panen lagi kita lanjut jadi dia buahnya di sebelah kanan sedangkan di sebelah kiri sini udah habis mungkin udah dipanen sama mama mertua ini dia kalau mateng dia kalau mateng merah gini kalau masih kecil itu kayak gitu jadi sambil panen aku mau cerita sedikit mengenai buah gooseberry ini jadi gooseberry ini adalah buah yang berasal dari banyak bagian di Eropa dan Asia Barat dan tumbuh secara alami di semak-semak alpin dan hutan berbatu di negara bagian bawah dari Perancis ke arah timur hingga Himalaya dan semenanjung India dan gooseberry ini adalah salah satu tanaman dari jenis ribis yang termasuk juga kismis dan gooseberry ini ada beberapa warna seperti warna hijau merah ungu kuning putih atau hitam buah gooseberry ini bergiji tinggi buah ini memiliki vitamin C B5 B6 dan vitamin E dan buah gooseberry ini juga tinggi serat dan rendah kalori sehingga baik untuk dikonsumsi dan oleh karena itu aku juga suka mengkonsumsi gooseberry ini jadi ini guys gooseberry yang sudah aku panen dan aku tidak ambil semua karena nanti kalau mau dimakan tinggal diambil saja karena pohonnya cuma di depan rumah dan cuma satu pohon saja dan aku dahan panen gooseberry dan terima kasih sudah mengikuti Indobully update dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat tapi sebelum meninggalkan video ini buat kamu-kamu yang belum subscribe di subscribe dulu ya buat kamu yang sudah subscribe terima kasih dan see you di next video lainnya dadah ahoy